Kini kita ke yang terkecil. Semut identik dengan makhluk kecil yang kerap diabaikan. Namun semutlah yang membawa dua siswa terbaik tanah air menjadi juara di Lomba Indonesian Fund Science Award. Semut ternyata merupakan makhluk paling setia kawan dan memilih menolong teman ketimbang mengambil makanan. Semut, semut kecil, saya mau tanya. Lagu yang satu ini sangat familiar bagi anak-anak di tahun 90-an dulu. Menggambarkan seorang anak yang sangat penasaran pada kehidupan semut yang masuk hingga ke dalam tanah. Menjawab rasa penasaran para anak yang sering melihat semut, dua siswa SMA Negeri 1 Medan Sumatera Utara memutuskan untuk melakukan penelitian terhadap serangga ini. Zahra Anissa Fitri dan Nadia Hairus Siva lalu berburu semut kayu yang hidup di taman sekolah Jalan Cik di Tiro Medan. Semut kecil ini menjadi objek penelitian berjudul Pengujian Kesetiaan Semut Antara Teman dan Makanan. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati tingkah laku semut. 30 ekor semut dilepas dalam kandang yang dibuat dari kertas. Nah, di dalamnya terdapat perangkap yang diberi lem. Di sisi lainnya ditempatkan makanan berupa gula dan pasir yang paling menarik perhatian serangga ini. Hasilnya, dalam tiga kali percobaan terbukti semut merupakan hewan yang setia kawan. 60 persen semut memilih menolong teman yang terperangkap dibandingkan mengambil makanan yang tersedia. Bahkan, semakin banyak semut yang terperangkap, semakin banyak semut lainnya yang mencoba menolong temannya meskipun terdapat banyak makanan di sekitar mereka. Penelitian semut ini pun membawa dua sahabat ini jadi juara. Mereka unggul dalam lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional yang diadakan Swiss-German University. Dengan tema Indonesia Fund Science Award atau IFSA pada 9 Maret lalu di Tangerang, Selatan, Banten. Mengalahkan ratusan peserta dan 20 finalis dari berbagai provinsi. Untuk penelitian berikutnya, jenis yang kami gunakan, kalau ini kan hanya semut tukang kayu atau kamponotus pensilvanicus, tapi ke depannya lagi kami akan menambah jumlah jenis semut agar melihat setiap semut itu sama enggak sih perilakunya atau hanya semut jenis ini aja. Kemudian yang kedua, kami mungkin menambah ragam makanannya agar bisa dilihat, oh mungkin kalau nasi sama gula dia enggak suka. Selamat sulitnya, pasti ada tantangan tersendiri di mana kami menangkap satu persatu semut dengan cara yang manual. Berkat semut yang setia kawan, Zahra dan Nadia enggak cuma membawa pulang trofi dan piagam. Mereka juga mendapat hadiah jalan-jalan ke negeri Jerman selama satu minggu dan dapat beasiswa kuliah di Jerman. Saya berharap ke depannya anak-anak yang lain juga termotivasi untuk juga bisa ikut meneliti, terutama untuk karya-karya ilmiah boleh dikatakan untuk dari Sumatera Utara itu memang masih kurang. Rencananya Zahra Anissa Fitri dan Nadia Hairu Shifa akan berangkat berwisata ke Jerman bulan Juli mendatang. Kebutuhan visa, tiket dan akomodasi serta uang saku mereka terima dari penyelenggara. Agus Supratman, Ayat Sederajat, Medan Sumatera Utara